Mau pakai tiktok aplikasi silahkan, saya juga punya tiktok kok Tapi saya gak pakai joget-joget, dakwah, dipakai buat dakwah Saat dipakai buat dakwah, kenapa orang ngebaca, orang ngeliat, satu pahala nilainya Jangan kita cuma belajar dari google, belajar dari youtube, gak ada gurunya Nah siap-siap dia tuh Kata Nabi SAW, barang siapa mereka belajar tanpa guru Berarti gurunya syetan Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Yang diakhirin, ini misah, tadinya ini yang tiga rapat bulannya Salah satunya, mensucikan dari ujung rambut sampai ujung kaki Istighfar, istighfar akan diterima oleh Allah Dia kita bertobat, taubat kita diterima sama Allah Kita menangis di tengah malam, hidupkan giyam mulal Allah akan terima segala hajat dan doa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel titik ilmu Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini Bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua Baiklah, untuk lebih jelasnya Silahkan simak videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amalan yang pasti akan diterima Amalan yang tidak menggunakan uang Tidak menggunakan modal Melainkan hanya lisan yang digerakkan Itu berupa syukur Setiap habis salat kita ada baca Subhanallah, 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 Subhanallah Betul? Setelah Subhanallah Baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Betul ya? Setelah itu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Dibaca 33 kali masing-masingnya Kenapa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW Mengingatkan kita untuk selalu syukur kepada Al Kalau dibilang salat kita, salat kita Kadang juga suka ngedumel Ibadah, ngedumel, bansos Nggak nyampe-nyampe Maafin Pak Kuhu Tadi Pak Kesra sih yang nyuruh Oke, Seranya Enggak Pak Kuhu, enggak Setiap apa yang disetiap lagi salat Apaan yang lupa pasti ingat Betul enggak? Waktu di zaman Khalifah Sayyidina Ali Ada sahabat Sayyidina Ali yang datang kepada Sayyidina Ali Mengatakan, Wahai Sayyidina Ali Emasku Emasku lupa katanya Taruh di mana? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai sahabatku ambil wudu Selesai ambil wudu Gelar sejadah, salat dua rakaat Begitu Allahu Akbar Baru memulai Al-Fatihah Ingat emasnya ada di mana Tapi subhanallah Berarti kalau zaman Sayyidina Ali Sahabatnya aja Pada ingat tatkala saat salat Berarti kita lagi ngapain tuh Kalau lagi salat pikirannya Kan kadang kita kalau lagi Allahu Akbar Ya Allah sendal di mana Tadi saya naroknya tuh Ya Allah kompor belum dimatiin Semuanya ingat Kalau lagi zamannya lagi salat Sudah susah Tapi di hari ini Sama-sama dan insya Allah Syukur kita diterima sama Allah Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang diberikan ni'mat olehku Lalu dia cepat bersyukur kepada aku Maka Allah akan memberikan Tambahan ni'mat tersebut Mau gak? Mau gak? Yang pertama Yang kedua Barang siapa orang yang telah diberikan Satu ni'mat Namun dia lupa bersyukur kepada Allah Maka siap-siap Adab Allah sangat pedih Adab Allah sangat Adabnya di mana? Dunia sampai ke akhirat Orang yang gak mau syukur Adab di dunia Orang yang dapat sedikit Kurang Dapat banyak Kurang Ini orang tandanya bukan syukur Tapi kufur Kepada Allah Nah sekarang kita bagaimana Sebagai manusia Kita sebagai hamba yang syukur Apa yang kufur Pilih Gak usah dijawab Jawabnya dalam hati aja Nabi Muhammad SAW Manusia yang paling pandai Bersyukur kepada Allah Saat dimana Rasulullah telah meninggal dunia Ada sahabat Datang kepada Siti Aisyah Ya Aisyah Sungguh kami rindu Dengan Rasulullah SAW Tadkala di saat itu Apa yang bisa aku bantu Kata Siti Aisyah Wahai Isteri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tolong ceritakan Apa yang pernah dilakukan Nabi Namun aku tidak dapat melihat Apa yang dilakukan oleh Nabi Menangis Siti Aisyah Radiyallahu anha Waradaha Ada datang satu malam Dimana malamnya Gilirannya datang kepada aku Nabi punya istri itu Dua belas Ada empat Yang tidak dicerai Cuma Siti Aisyah Siti Khadijah tidak dicerai Sampai meninggal Siti Aisyah Lalu dia nikahkan Selebihnya sisanya Nikah cerai Nikah cerai Dua belas Isterinya Nabi Muhammad SAW Yang kita ketahui Yang masyur di dalam kitab Dan setelah itu Rasulullah Dan di malam tersebut Datang giliran Ke rumah Siti Aisyah Radiyallahu anha waradaha Tadkala datang Ke rumah Siti Aisyah Beliau Rasulullah Bertanya kepada Siti Aisyah Setelah Siti Aisyah Cium tangan Mengambil tangan Rasulullah Taruh di atas kepalanya Lalu taruh di dadanya Memohon panjatan doa Dari Rasulullah Kepada Allah Maka di saat itu Rasulullah Bertanya kepada Siti Aisyah Ya Aisyah Ini malam-malam giliran Untukmu Ya wahai suamiku Bolehkah aku gunakan Malam ini Untuk aku beribadah Kepada Allah Silahkan Wahai Rasulullah Aku wanita yang Paling beruntung Di malam ini Orang berbondong-bondong Dari barat Sampai ke timur Berbondong-bondong Ingin berkendekatan Denganmu Namun di hari ini Engkau berada Di dalam rumahku Engkau berada Di dalam satu kamar Bersamaku Engkau tertidur Di atas kasur Bersamaku Engkau satu selimut Denganku Bahkan kulitmu Bersentuhan Dengan kulitku Ya Rasulullah Jika di malam ini Engkau inginkan Waktu untuk beribadah Maka silahkan Rasulullah bangkit Dari tempat tidurnya Ambil wudu Beliau Salat wa rakaat Saat salat wa rakaat Sangking husu Sangking enaknya Siti Aisyah Memandangi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dipandang betul-betul Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sampai tidak disadarkan Ternyata Mu'adzin Bilal bin Rabbah Telah mengumandangkan Sudah waktunya Masuknya Waktu imsak Sepuluh menit Kalau kita bilang Ingin datangnya Waktu subuh Selesai Giliran waktu Dimana Gilirannya Untuk Siti Aisyah Rasulullah Pakai untuk Beribadah Kepada Allah Lalu Siti Aisyah Bertanya Ya Rasulullah Apa yang membuatmu Sampai begitu banyak Di dalam Bilangan Salatmu Dan tidak pernah Aku melihat Kecuali di malam ini Dari mulai kau Takbiratul ikhram Sampai engkau Salam Engkau mengumandangkan Tatkalah Ayat suci Al-Quran Lalu ada tetesan Air mata Di dalamnya Dari mulai takbir Ada tangisan Saat ruku Ada tangisan Di dalamnya Saat engkau Iktidal Ada tangisan Di dalamnya Apa yang membuatmu Banyak menangis Ya Rasulullah Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Wahai Aisyah Isteriku Tidakkah boleh Aku menjadi Hamba Yang bersyukur Kepada Allah Nabi satu malam Dipakai untuk Bersyukur Kepada Allah Kita pernah pakai Buat apa malam Men gaplet Nongkrong Ngerumpi Nonton sinetron Balesin Joget Joget Da'wah Dipakai Buat Da'wah Saat dipakai Buat Da'wah Kenapa Orang Ngebaca Orang Ngeliat Satu Pahala nilainya Dan terus Sampai Saya meninggal Seandainya itu Aplikasi Masih terus Berjalan Dan orang Masih memandang Terus Allah berikan Hidayah Alhamdulillah Jariah Pahala yang Luar biasa Buat kita Semua Maka dari itu Gunakan Aplikasi yang Ada di Handphone Kita dalam Keadaan Baik Untuk penambahan Nilai Ibadah Kepada Allah Coba kita Lihat Artis dulu Asi muda Joget Di depan Kamera Dimasukin Ke semua Berita TV TV Nasional Kenapa Telah Artis Indonesia Namanya Tahu ya Masih ingat Namanya Marsanda Kenapa Ada gangguan Jiwa Depresi Nah sekarang Kalau orang Joget-joget Di tiktok Lebih gila Daripada Marsanda Berarti Kalau Marsanda Joget mah Masih sendiri Ini rame-rame Berarti Gilanya Berjamaah Betul gak Gunakan Handphone ini Bisa jadi Pahala Bisa jadi Dosa Tergantung Bagaimana Kita gunakan Handphone ini Tangan kita gunain Buat apa Emang jempol Enggak ada saksinya Ntar di hadapan Allah Ada Model kayak Akang A-A Yang belum nikah Sering Nenggombalin Cewek Itu ntar Jempolnya Jadi saksi Dia ambil Kiamah Itu jempol Diciptain Buat apa Buat Nenggombalin Perempuan Coba digunain Satu handphone Ini digunain Dengan maksimal Mungkin Ada aplikasi Al-Quran nya Ada ilmu-ilmu nya Di dalamnya Kenapa Karena itu Yang dapat Sehingga kita bisa Mendapatkan Gapaian Hidayah Dari Allah Kalau kita Enggak tahu Ilmunya Cari gurunya Jangan kita Cuma belajar Dari Google Belajar dari Youtube Enggak ada Gurunya Siap-siap Kata Nabi S.A.W Barang siapa Mereka belajar Tanpa guru Berarti gurunya Syaitan Jadi Kalau belajar Harus tahu Dulu gurunya Ini Alhamdulillah Kita duduk Di sini Ini Tahadutan Bini Saya pakai Imamah Ini bukan Karena sok-sokan Saya sebenarnya Lebih betah Pakai peci Kayak baju Koko Sama kain Sarung Saya kalau pakai Ini beban Di dalam hidup Saya Tapi Demi Allah Kalau bukan Karena ijazah Dari guru-guru Kami Kami ini Merasa beban Bagi kami Bukan kami Sosokan Pakai imamah Ini untuk Menjadi orang-orang Yang bakal Dihormati Enggak Bukan Dan ini Sanatnya Sampai kepada Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi Cuma belajar Untuk menghidupkan Sunnah Nabi Coba Bapak ibu Yang dirahmati oleh Allah Salat kita Sudah benar Atau belum Belum Tapi usaha Seorang istri Seorang wanita Memakai kerudung Sudah dapat Pahala satu Di hadapan Allah Kenapa Ingin Berbuat baik Seorang laki-laki Keluar dari rumah Cuma modal Pakai peci Enggak perlu Wuduk Jalan aja Pakai peci Enggak mungkin Dinegek Aok Betul apa enggak Enggak ada orang Pakai peci Main judi Ada Enggak ada Ada orang Pakai kerudungan Jadi pelacur Enggak ada Kenapa Dia menghormati Apa yang kita pakai Apa yang kita pakai Itu saat kita Mengambil sesuatu Kemahsiatan Enggak Malu saya Sama peci Malu saya Sama kerudung Tapi Ini maaf Buat yang ibu Bu Bu Oi Ini sekarang kan Pak Cakep-cakep banget Lihat pada pakai jilbab Ya Allah Kayak bida dari sorga Tapi Bo Ini udah pada Cantik-cantik Pakai kerudung Masya Allah Entar begitu Besok Ini pagi Pagi Ini besok Habis solat Subuh Ngambil sapu Nyapu Depan rumah Jilbab Kemana Enggak boleh Jangan Ya Kenapa Baik Maaf Buat yang wanita Hati-hati Satu helai rambut Itu Kalian akan dapat Membawa Empat laki-laki Masuk ke dalam neraka Jahannam Satu helai rambut Seorang wanita Akan membawa Empat laki-laki Masuk ke dalam neraka Jahannam Saya ulangi Sekali lagi Satu helai rambut Seorang perempuan Jika terpandang Dengan orang Yang bukan Mahramnya Satu helai tersebut Dapat menjerumuskan Empat laki-laki Masuk ke dalam Neraka Jahannam Yang pertama Siapa Ayahnya Yang kedua Siapa Abang Laki-lakinya Yang ketiga Siapa Suaminya Yang keempat Siapa Pamannya Empat Laki-laki Tersebut Akan masuk Kedalam neraka Jahannam Ibu ya Ditutup Auratnya Tutup Ini mati lagi Ini mati lagi Saya tutup ya Kang Ya Setuju ya Salah kan Di sound Emang lagi ceramah Berhenti-berhenti Gak enak Otak kan Berhenti juga Orang lagi Enak-enak Suruh mikir lagi Hadirin Walhadrat Rahimakumullah Sampai mana Tadi tuh Kenapa Kerudung Lo Ya Jangan Pernah Dicopotin Kecuali Di dalam rumah Sendiri Dirian Gak apa-apa Ada suami Ada anak Ada sodara Gak apa-apa Tapi kalau ada Sepupu dipakai Tau sepupu ya Kalau dibilang di kita Ini misanan Sepupu sama misanan Bukan besanan ya Misan Misanan Sepupu Pakai kerudungnya Kenapa Dia bisa kawin Sama kita Sepupu itu Batal wuduknya Bukan mahrum Dari kita Ya Ini banyak orang-orang Yang mengatakan Sepupu itu Alah gak batal wuduk Gak bisa Tetap batal wuduk Sepupu itu Bisa nikah Sepupu Laki-laki Dan perempuan Bisa menikah Kenapa Karena terputus Daripada Sanat Daripada Kekeluargaannya Ibu bapak Yang dirahmati Oleh Allah Tanda syukur Yang diajarkan oleh Baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Ini malam Kita laksanakan Insya Allah Dan yang kedua Ini hari Kita masuk Ada di pertengahan Bulan syak Berarti berapa lama lagi Kita Ramadan Dua minggu Dua mingguan lagi Udah siap-siap Belum Belum Kalau mau kondangan Bapak Ibu Mau acara pernikahan Repotnya berapa bulan Ayo jawab Repotnya berapa bulan Ada yang Ada yang 6 bulan Ada yang 5 bulan Ada yang 3 bulan Udah persiapan Betul-betul Panitia Dia adakan Ramadan Tinggal 2 minggu lagi Kita belum ada persiapan Na'udhu billahimin Yang pertama Rapihin rumah kita Itu rumah dirapihin Yang masih ada kabang-kabang Tahu kabang-kabang Laba-laba Ya sarang laba-laba Bersihin Ada duit sedikit Ada rezeki Beli cat Cat rumahnya Kenapa Akan didatangkan Kita tamu Bulan yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Hordeng yang belum pernah dicuci Cucinya setahun sekali Sekarang cuci Ya dibersihin Siapin mukena Kain sarung Baju koko Kofiah Yang terbaik Saat kita menjalankan Ritual ibadah Bulan Ramadhan Kenapa Saat kita menghormati Bulan yang dimuliakan Oleh Allah Allah akan memuliakan kita Ini Ramadhan sebentar lagi Mau datang Gembira gak kita Senang gak Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang bergembira Akan datangnya Bulan suci Ramadhan Allah akan jauhkan Jasadnya Dari api neraka Jahannam Senang Mulai ini hari Jangan pikiran Ya Allah Ini Ramadhan Udah pengen Dikit lagi Dikit sama kita Eh minyak Bip susah amat Bapak mah mana Tau-tauan minyak pak Bapak mah kita kan Taunya cuman garas aja pak Urusan goreng Menggoreng siapa Nanti lama-lama juga Bapak digoreng Minyaknya Allah Belajar untuk Bergembira Di dalam hati Kenapa Saat Ramadhan ini Akan datang Tau gak Bulan Rajab Dikasih buat kita Awalnya Kenapa Para Salafun Salihun Mengatakan Rajab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Rajab Syahrullah Bulan yang diharamkan oleh Allah Gak boleh cacimaki Gak boleh ada pertikaian Gak boleh ada pembunuhan Menghormati Suci Disucikan oleh Allah Bulan tersebut Yang pertama Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Yang diakhirin Ini misah Tadinya ini yang tiga Rapat bulannya Tapi bulan Rajab Dipisah sama Allah Kenapa Tahu Hamba Allah Ini kadang Kalau dikasih kesempatan Terus menerus Ini akan lengah nantinya Tapi subhanallah Begitu datangnya Bulan Rajab Apa kata Salafun Salihun Rajab itu Salah satunya Mensucikan dari ujung rambut Sampai ujung kaki Disucikan Jasad kita Pensucian jasad Datangnya di bulan Rajab Istighfar Istighfar akan diterima oleh Allah Dia kita bertobat Taubat kita diterima sama Allah Kita menangis di tengah malam Hidupkan Giyamulil Allah akan terima segala hajat Dan doa kita Tadkalah datangnya bulan Syakban Sebagian ulama juga mengatakan Ini adalah pensucian hati Kenapa di bulan Syakban Diwajibkan oleh Nabi Jalan Ziarah Tau ziarah Baik yang masih hidup Maupun yang sudah mati Ziarahkan Nabi di malam Nisbu Syakban Di pertengahan bulan Syakban Nabi itu Kalau mau Datang bulan Syakban Nabi itu kebaki Nabi ziarah kebaki Kenapa? Menghormati bulan Syakban itu Diawali dengan Bersilaturahmi Baik dengan yang hidup Maupun yang maha Tuh Lihat Jangan kita bisa sampai Ziarah ke Sunan Gunung Jati Ayo Ke Gersik Ayo Sampai ke Banten Iya Makam orang tua kita Di samping rumah Kita gak sambangin Percuma Ziarah yang tidak akan Pernah dikabulkan oleh Allah Ziarah silahkan Sekalipun mau datang Kemakam keramat Orang pada bilang Ini keramat Ini makam Kalau kita salam Ini Ahlin kubur bangun Ngasih tangan Samping keramatnya ini orang Kita doa Percuma Gak bakal Yang paling penting Orang tua kita dulu Kenapa kita Diajarin oleh orang-orang tua Kita dahulu Kita ziarah ke makam Orang tua kita Kemakam keluarga kita Bawain tuh kembang Bawain kembang Biar Keliatannya indah Kenapa? Samping senangnya Bisa silaturahmi Dan menyambut Bulan Suci Ramah Ramah Ini diajari Ini dua minggu Ini kalau di Jakarta TPU semua Padat merayak Tukang kembang Mahal Jadi 25 Yang biasanya 7 ribu perak Begitu bulan Ramadhan Naik Syaban pun Sudah naik Coba kita lihat Berarti disini Ada hikmah Tadkalah setelah Nabi ziarah ke makam Nabi ziarah kepada Keluarganya Memohon minta maaf Kepada satu sama lainnya Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'adu Alla illaha Ila anta Astagfiruka Watubu ilaih Demikianlah cerama Yang beliau sampaikan Semoga bermanfaat Dan menjadi barokah Bagi kita semua Dan semoga kita Dijadikan keluarga Yang sakinah Mawadah Warah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih sudah menonton Channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton